Hai dikamera tetap nyalakanlah gokweb lah picik roro teluk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam temen-temen Alhamdulillah dan kasih malam hari ini Sinambi istirahat ya setelah kemarin beberapa hari kita terus bener-bener adu fisik temen-temen dan malam hari ini sesuai requestan dari bang Marcel khususnya ini katanya mau bakar bakaran jadi tadi malam sebenarnya kita udah sempat membawa ikan patin ya ternyata sampai di Sitinggil itu enggak sempat bakar kita ngurusin kilurah doma setelah kilurah doma kita sudah selesai malah turun hujan tepat banget tetangnya kita putuskan untuk pulang temen-temen tidak jadi bakar-bakaran bisa nah tapi sore kita rencana lagi gimana nih jadinya bakar-bakaran kita ganti menggunakan ayam dengan cara ayam diguling temen-temen mungkin lokasi ini temen-temen tidak asing ya dulu kita pernah explore di lokasi ini pertama bertemu dengan Almarhum Mah Arum Ya semoga kalau memberikan lapang jadinya eh memberikan tempat yang terindah untuk Almarhum Arum Ya amin itu dulu pertama ketemu di sini jadi saya putuskan ini kan lokasi tidak jauh dari desa kami sehingga kami putuskan ayolah kita menuju kepada pahlawan 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 yang pernah gugul iya ya memelaskan sebuah misi besar tingkah saya pasti totalnya ada berapa saya coba dulu pertama kalau enggak salah Arum terus kontrol kalau berbicara masalah Arum ini loh Mas apa namanya pasti setelah ketemu saya itu pasti membongkarin saya terus itu loh rumi ya makanya saya takut istri lah bisa tahu pegawai saya dirumah itu bisa tahu kok Mas ya makhluk itu kan kadang-kadang ngintil ngikut ya biar lihat jadi tujuannya selain istirahat juga mengadamkan pikiran ya Iya betul ya dengan cara membuat pakar-pakaran kecil sebagai rasa suku kami yang telah bener-bener menyelesaikan sebuah misi yang sangat sepanjang yaitu dua bulan selesai dengan ya baik ya tanpa ada korban nggak ada korban kan Alhamdulillah sih paling dari pasukan-pasukan itu ya Iya ternyata kita tidak bisa duga ya Mas ya dari sumur salam yang sesederhana itu gitu loh ternyata ketika di kuah banyak ceritanya gitu loh tapi kita kurang performa satu ya iya masih lagi ngurusin pindahkan tempat barinya enggak bisa ikut kurang ya mas Jodi saya ucapkan terima kasih juga sama-sama Mas Kanang berapa hari saatnya Mas Jodi bener-bener ikut terjun ke lapangan ya iya iya walaupun sempet diomelin di kolom komentar apa ya waktunya umelin dalam hal apa itu enggak bangetnya takut sih perangkan kameranya jodohnya gede gitu loh Mas gede terus akhirnya kan pengambilan gambarnya enggak maksimal lah seperti itu ya kan temen-temen pengennya kan nonton yang maksimal tapi kan enggak tahu di lokasi seperti apa dan Mas Jodi kita dapat gambarnya saja udah beruntung ya Iya itu aja Mas Jodi kalau misalkan diambil gambarnya itu keringetnya sejakung-jakung itu tanpa kita memikirkan kualitas karena bener-bener kita harus mikirkan badan kita yang takutnya dapat serangan dari kanan-kiri Oke lain itu kita harus memikirkan gambar dari hasil-hasil pertaman itu kan kiri Oke minak jinggo ya Mas miring enak di plong monggo ya yaitu gulingannya itu loh maksudnya loh ini ayamnya siapa sih itu sebenarnya ya ayam mertua saya saya itu waktu ikan patinya dibawa pulang itu kan malah pagi-pagi digoreng istri saya kok buat lauk faniyako di goreng apa di sop di goreng apa di sop di bumbu kuning itu loh iya kayak saya rekomendasi bumbu kuning dari Sampaian loh Mas itu bener-bener suka kebetulan padanya padi selipan baru masih nyangat jadi digoreng satu ini udah di bumbu kuning aja iya banyak yang bertanya kenapa arum waktu itu nebur ada yang tahu disini saya belum pernah ketemu salah posisi jaring jaman kalau enggak salah karena kena salin dari bimu waktu itu penyelesaian peradaban kalau nggak salah ya Mas gimana arum bener-bener habis dikurung akhirnya lemes ya hanya satu hentakan oleh dongkobilo itu baru bener-bener sampai nebur temen tapi dongkobilo sampai saat ini itu masih menyesal dengan kejadian itu ya Nah kita tidak pernah tahu apa yang pernah kita lakukan di tempoh hari itu malah itu membuat pelajaran kita dan dongkobilo bisa membutuhkan yang sejati itu saja sekarang bisa satu pikiran dengan kita mau mempunyai misi menegakkan kebenaran dan saya doakan untuk dongkobilo yang katanya mau menjadi di raja di kerajaan Mawasewu kabarnya hingga saat ini juga belum ada kabar ya itu mau menyatukan satu kepercayaan yaitu Islam teman-teman itu suatu pencapaian yang luar biasa supaya menjadi amal matang baik untuk dongkobilo karena satu kerajaan mungkin ada seribu pasukannya bisa lebih dan diganti menjadi kerajaan yang bencana sesuai dengan tuntunan syariat Islam terus ini Mas saya membaca komentar karena ada komentar yang loko diserahin ke dongkobilo apakah dongkobilo bisa memimpin suatu kerajaan sedangkan tidak mempunyai pengalaman di kerajaan kayak gitu ya itu hanya di peradaban kan seperti itu ada komentar kerajaan itu tentunya harus adanya peradaban dulu ya kan peradaban kan banyak ini peradaban batu zaman dulu sekarang kan peradaban apa utang modern modern awal peradaban digital bahwa itu Mas peradaban yang kayak gini Mas Oh kok berdukun sampai sekarang masih kok kalau yang melakukan sekarang peradaban utang peradaban kan mencakup untuk bisa dikatakan suatu wilayah yang luas atau negara bahwa dunia ya itu peradaban dunia Mas saja bisa apalagi untuk memimpin sebuah kerajaan yang hanya kalangannya mungkin berapa ya berapa ribu makhluk ya Insyaallah dongkobilo itu sangat bisa yang tidak diragukan lagi masalah kecerdasannya itu banyak yang kita tidak dipikirkan ternyata dongkobilo sering ya ya waktu pemecahan itu loh anu katain dulu Mas katanya katanya kan Bido kan menjelaskan kan kata yun kata yang di ayu berarti secara secara susunan yang saya simak berarti seperti ini Mas banyak berarti